Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ketemu lagi dengan saya, Bu Nisa Bagaimana nih kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Nah, kali ini kita masih belajar dari rumah ya Ya, jangan putus asa, tetap semangat Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen Ayo, siapa yang tahu persamaan eksponen itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hmm, oke lah, langsung saja ya Nah, ini bentuk umum dari persamaan eksponen Yaitu, A pangkat FX sama dengan A pangkat P Maka hasilnya FX sama dengan P dengan syarat A tidak sama dengan 0 Paham kan ya? Oke, langsung saja Kita ke consol Misalnya ada soal 3 pangkat X sama dengan 27 Nah, kan belum sama-sama ada A-nya ya Ini A-nya 3 ya, berarti ini A-nya Nah, berarti 27 ini harus kita sederhanakan Jadi 3 pangkat X sama dengan Kira-kira 27 itu 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 3 Nah, kan A-nya sudah sama kan? Ini A, ini A juga Maka hasilnya yang pangkatnya saja Jadi, hasilnya X sama dengan 3 Selesai Sudah kan? Contoh lagi Misalnya 2 pangkat 2X sama dengan 16 Oke Kita ubah ya 2 pangkat 2X sama dengan Nah, 16 itu 2 pangkat berapa? Supaya sama-sama A-nya ya Berarti 2 pangkat 4 Nah, sudah kan? Sudah sama Berarti langsung 2X sama dengan 4 Berarti X sama dengan 4 Dibagi 2 Itu 2 Selesai Mudah ya Oke Sekarang lanjut ke sini A pangkat FX Sama dengan A pangkat GX Maka FX sama dengan GX Dengan A tidak sama dengan 0 Langsung saja ke Conso Nah, misalnya 2 pangkat 2X plus 1 Sama dengan 32 pangkat X min 2 Oke Disini A-nya 2 ya Maka kita harus Sederhanakan yang 32 Jadi 2 pangkat 2X ditambah 1 Sama dengan 32 Berarti 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat 5 Ingat ya Masih punya pangkat ya Jadi buka kurung X dikurang 2 Oke Sudah sama-sama 2 Nah, berarti Sudah sama 2 ya Langsung saja turunin 2X Ditambah 1 Sama dengan Nah, ini kita kalin pelangi 5 kali X 5X 5 dikali negatif 2 Negatif 10 Sudah? Sekarang kita Kumpulkan yang sama Ini kan ada 2X Ini ada 5X Berarti kita Kumpulkan ya Jadi 2X Nah, ini kan positif 5X-nya Pindah Maka jadi 5X Maka jadi Min 5X ya Sama dengan Negatif 10 Ini positif Maka Kalau pindah Jadi Negatif 1 Terus Terus 2X Dikurang 5X Berarti Negatif 3X Sama dengan Negatif 10 Dikurang 1 Jadi Negatif 11 Ya kan Maka X Sama dengan Negatif 11 Dibagi Negatif 3 Ya kan Negatif Jadi Hasilnya Negatif Dibagi Negatif Positif 11 Part 3 Selesai Gampang kan? Mudah kan? Ya dong Oke Semoga Kalian Paham ya Sampai Jumpa Assalamualaikum